Di tahun 2001 saya mendapatkan pengalaman Saya melihat Mak Samangkong saya ada di neraka Jadi Mak Samangkong saya adalah orang tua dari mama saya Waktu itu saya lagi di kamar sedang baring-baring Saya lagi gak tidur, saya lagi gak pingsan Dan saya lagi gak bermimpi saat itu Jadi Tuhan kasih penglihatan saat itu Tiba-tiba di kamar saya temboknya berubah jadi kayak suasana neraka Dan saya melihat Mak Samangkong saya ada di situ Kali ini lagi-lagi ada seorang perempuan Kristen yang mengaku telah pergi ke neraka Ini bukan sekedar mimpi ataupun karena dia pingsan atau tidak sadarkan diri Tetapi dia mengatakan bahwa dia telah dengan jelas melihat Bahwa emak dan emkongnya sudah berada di neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami kembali hadir menjumpai dan membersamai kalian melalui channel ini Tentunya untuk menyampaikan dan mengomentari perilaku umat sebelah yang Belakangan ini giat sekali melakukan penginjilan di sosial media Mak Samangkong saya dirantai kakinya tangannya dan mak saya dipegang dua setan besar Kong saya dipegang dua setan besar Lalu saya lihat roh saya ada di depan mak Samangkong saya Lalu roh saya mulai berkata-kata kepada mak Samangkong saya Saya tanyakan kenapa mak Kong ada di tempat seperti ini Saya tanya lagi mak Kong kenapa ada di tempat seperti ini Tapi mak Samangkong tidak menjawab Mereka seperti menahan kesakitan Iblis terus mencambuk mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki Terus dicambuk dari ujung kepala sampai ujung kaki Sampai terus saya bertanya terus kepada mak Samangkong saya Kenapa mak Kong ada di tempat seperti ini Lalu iblis camuk mereka sampai akhirnya mereka tersungkur di lantai yang hitam pekat Dan saya sempat teriak sama setan-setan tersebut Stop! Jangan camukin lagi mak Samangkong saya Jangan camukin lagi mak Samangkong saya Tapi setan-setan tersebut terus mencambukin mereka Nah jadi ceritanya wanita ini menegur iblis Agar tidak terus-menerus menyiksa emak dan engkongnya ya sahabat ofisial Tapi yang kami heran kenapa penguasaan nerakanya itu kok malah iblis gitu kan Bagaimana menurut kalian? Dan apa sebenarnya alasan dari emak dan engkongnya itu sampai dimasukkan ke neraka? Dan akhirnya saya jongkok Saya jongkok untuk berbicara lagi kepada mak sama engkong saya Saya tanyakan lagi mak kong kenapa ada tempat seperti ini mak? Kenapa ada tempat seperti ini kong? Saya bilang Lalu mak Samangkong saya tiba-tiba berkata kepada saya Mereka memanggil saya dede Jadi mereka berkata dede Jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus Jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus Jadi tiba-tiba roh saya tersentak kaget Saya panggil nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong mak sama engkong saya Tuhan Tuhan Yesus tolong mak sama engkong saya Tuhan Tiba-tiba di belakang roh saya Ada cahaya putih sinar terang Lalu saya berbalik Saya melihat ke cahaya tersebut Lalu saya teriak Saya tahu itu engkau Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong mak sama engkong saya Tuhan Saya sudah tidak melihat lagi ke belakang Saya tidak melihat lagi mak sama engkong saya Jadi saya menghadap ke cahaya tersebut roh saya Lalu saya memohon lagi Tuhan Yesus tolong mak sama engkong saya Tuhan Tapi cahaya tersebut Tuhan Yesus berkata sama saya Sudah terlambat Fani Lalu saya menangis Saya bilang Tuhan tolong mak sama engkong saya Tuhan Yesus ampuni mak sama engkong saya Tapi Tuhan Yesus berkata sama saya Sudah terlambat Fani Sudah terlambat Waktu mereka di dunia mereka menolak aku Aku sudah mengirim anak-anakku Tetapi mereka menolak aku Pemarilah Fani Lalu saya menangis Tuhan memanggil saya Dan akhirnya roh saya Mulai berjalan untuk mendekati cahaya tersebut Tapi belum sampai di depan cahaya tersebut Roh saya seperti mau pingsan Tapi dengan cepat Cahaya tersebut dengan berbentuk tangan yang besar Menggendong roh saya Dan saya merasakan seperti roh saya masuk lagi ke tubuh saya Jadi setelah itu Saya Ketakutan Saya keringat Saya nangis Lalu saya memberitahu ini kepada mama saya Karena ini adalah orang tuanya Jadi Dari situ Tuhan memberikan saya remah Bahwa orang yang sudah meninggal Tidak bisa didoakan lagi Karena selama ini ternyata saya salah Saya sudah ke gereja Saya sudah Jadi orang Kristen Tapi saya masih mendoakan Maksa mangkong saya Mereka lalu meninggal Dengan kepercayaan penyembah berhalanya Dan Tuhan berkata Orang yang sudah meninggal Sudah tidak bisa lagi didoakan Jadi Di situ saya Dapat firman Bahwa Keputusan kita di dunia ini Menentukan kita juga Untuk Kehidupan yang akan datang Di dalam Yesus ada keselamatan Hanya di dalam Yesus Kita akan mendapatkan surga Di luar Yesus Hanya kebinasaan Hebat sekali ya Para murtadin ini Dalam membuat sekenario Dengan mudahnya Mereka Mampu menembus neraka Yang kami heran adalah Dimana iblis Dengan sebegitu mudahnya Memutuskan hubungan Antara anak Dengan orang tuanya Sehingga Anak-anaknya yang masih hidup Di dunia Tidak perlu Mendoakan Orang tuanya Yang sudah meninggal Karena Yang sangat aneh Disini adalah Iblis sebagai Penguasa neraka Sementara Yesus Di neraka nanti Hebatnya Dia akan menjadi Pahlawan penolong Bagi orang-orang Kristen Di akhir-akhir cerita Sementara faktanya Yesus sendiri Tidak tertolong Dan mati Tersalit Menurut Ajaran mereka Cerita-cerita Seperti ini Tidak ubahnya Seperti skripsi Pembodohan Karena Mereka Menggunakannya Untuk menipu Umat Baik itu Umat Kristen Maupun umat non-Kristen Dan Jika Ada umat Islam Yang sampai Percaya Terhadap Pembodohan Semacam ini Sudah bisa Dipastikan Bahwa Akal sehat Dan Nurannya Sudah tidak Berfungsi Allahumma Inni As'aluka Bi'anni As'hadu Annaka Anta Allah La Ilaha Illaha Anta Anta Al-Ahad As-samad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Hai